9 Domain God Emperor Season 11, Dao Perlindungan Terkejut, semua orang terkejut, bakat bawaan bintang 9 terlalu mengerikan dan menantang surga. Wuss, suara menusuk udara bisa terdengar, sesosok mendekat dari jauh dan langsung tiba. Itu adalah seorang lelaki tua dengan rambut putih dan wajah muda. Dia tampak seperti abadi. Dia memegang tongkat emas berkepala naga dan mengenakan jubah polos. Dia tampak seperti abadi tetapi auranya yang kuat membuat semua orang diam dan kaki mereka gemetar. Apakah kamu bersedia menjadi muridku? Pria tua itu memandang Duan Lang. Saya bersedia, Duan Lang berkata dengan tegas. Orang tua itu dengan senang hati pergi bersama Duan Lang. Banyak orang iri, murid batin lainnya. Mata Simayu terbakar. Dia selalu berpikir bahwa dia memiliki harapan untuk menjadi murid batin. Namun, Duan Lang jauh lebih menonjol darinya. Putri Jian Hong adalah bintang tujuh setengah. Bakat bawaannya tidak buruk. Tujuh bintang setengah adalah garis pemisah. Dia seharusnya tidak memiliki masalah menjadi murid batin. Plus, statusnya tidak rendah. Murid Chen Hong yang dingin dan arogan juga merupakan seven star and half. Namun, dia memiliki beberapa kemampuan khusus, seperti mata. Jika dia beruntung, dia bisa menjadi murid batin dalam waktu singkat. Pemuda pemalu itu memiliki bakat bawaan bintang enam. Tak lama kemudian ujian pun berakhir. Mereka yang memiliki batu sembilan roh bisa memasuki sekte luar terlepas dari bakat bawaan mereka. Sebagian besar orang yang tersisa tidak diterima. Hanya 30 orang yang diterima. Mereka yang memiliki bakat bawaan di bawah bintang enam tersingkir. Setiap orang yang bisa datang ke sini adalah seorang jenius. Termasuk Kincuan, total 30 murid diterima dan menjadi murid luar. Mereka pergi ke tetua sekte luar sekte Jiuling untuk melapor. Zhao Deken adalah diaken sekte luar. Ada seorang penatua yang bertanggung jawab atas sekte luar dan ada beberapa diaken di bawah penatua. Setelah mendaftar, ke 30 orang itu mengikuti Zhao Deken ke sekte luar. Ada banyak aula di sekitarnya, serta beberapa bangunan yang menakjubkan. Semua orang terlihat sangat ingin tahu dan tidak mengajukan pertanyaan apapun. Dan sebaliknya, manajer Zhao menjelaskan banyak hal kepada mereka dan memperluas wawasan mereka. Segera, mereka tiba di wilayah sekte luar dan mereka diatur untuk tinggal. Pengalaman Kincuan hari ini membuatnya semakin teguh dalam keyakinannya bahwa dia harus menjadi lebih kuat dan berdiri di puncak era ini. Dia harus bisa melakukan apa yang dia suka. Tubuhnya dipenuhi dengan darah panas. Tubuh tiran yang luar biasa memberinya aura yang mendominasi yang tampaknya beresonansi dengan pikirannya. Dunia sekte sangat luas dan tak terbatas, dan sekte berdiri di puncak dunia ini. Dia merindukan hari ketika dia bisa menjadi penguasa, orang yang bebas dan tidak terkekang yang tidak perlu melihat wajah siapapun. Yang kuat dihormati. Bahkan jika dia tidak ingin diganggu oleh orang lain, dia tetap harus menjadi lebih kuat. Apalagi dia masih harus mencari ibunya, dan dia juga harus menyelesaikan masalah tuannya. Setelah murid luar memasuki sekte, mereka harus bekerja. Sederhananya, itu adalah pekerjaan, tidak seperti para murid batin, yang hanya harus berkultivasi. Ada pekerjaan baik dan buruk di sekte itu. Pekerjaan yang bagus memiliki pekerjaan yang lebih sedikit, mudah, dan bersih. Mereka juga bisa belajar beberapa hal. Pekerjaan yang buruk memiliki banyak pekerjaan, kotor, dan melelahkan. Misalnya menjadi kuli atau membawa pupuk kandang. Bahkan ada beberapa yang mempertaruhkan nyawanya, seperti pergi ke tebing untuk memetik tumbuhan atau berburu binatang iblis. Kincuan sedang sakit kepala. Dia merasa pasti akan ada orang yang akan mempersulitnya. Misalnya membawa pupuk kandang. Setelah memikirkannya, dia tidak punya ide bagus. Dia hanya akan mengambilnya selangkah demi selangkah. Dia tidak terlalu khawatir. Dia jelas tentang situasinya sendiri. Setiap murid luar memiliki gubuk kayu kecil. Lingkungannya keras, dan tempatnya kecil. Peng-peng. Bersamaan dengan suara dentuman dan jeritan yang keras, ketika Kincuan berjalan keluar, dia melihat dua orang tergeletak di tanah. Mereka berdua adalah murid baru. Mereka dipenuhi luka, dan mulut serta hidung mereka berdarah. Mereka terlihat sangat menyedihkan. Dengarkan pendatang baru. Nanti kalian akan bergiliran mencuci pakaianku, membawa air, mengosongkan toilet, dan mengambil air untuk mencuci kakiku. Siapapun yang berani meniduriku, aku akan memijatmu dengan baik. Seorang pria tampak ceroboh berusia tiga puluhan berkata. Dia tinggi dan kokoh, dengan cambang dan aura galak. Pada saat ini, dia memandang ke tiga puluh murid luar dengan main-main. Matanya dipenuhi dengan penghinaan dan penghinaan. Anjing gila, kamu peringkat tiga puluh dua di sekte luar. Apakah kamu tidak malu menggertak para pendatang baru? Seorang pemuda tertawa. Huh, aku sudah menahannya selama lima tahun. Tanganku gatel. Aku ingin membiarkan anak-anak ini mengetahui kekejaman dunia ini dan membangunkan mereka dari dunia dongeng mereka. Pria itu terkekeh. Dia tampak menghormati pemuda yang berbicara dengannya. Kincuan melihatnya. Kekuatan anjing gila ini harus berada pada kesempurnaan lapisan kedua Martial Grandmaster. Dan pemuda itu harus berada di Martial Grandmaster Third Layar Perfection. Sebagian besar murid baru adalah Martial Grandmaster. Yang lebih baik adalah Martial Grandmaster kesempurnaan lapisan pertama atau kedua. Belum lagi, terkadang kultivasi tidak mewakili kekuatan. Pada akhirnya, itu bergantung pada kekuatan tempur yang sebenarnya. Banyak murid luar lama juga keluar untuk melihat 30 murid luar baru. Keduanya yang dipukuli sebelumnya tidak mau menyerah dan bekerja untuk meddog. Mereka mengambil air dan mencuci pakaian. Tes-tes, ku dengar ada beberapa gadis yang sangat cantik di antara para murid baru. Aku sudah lama tidak melampiaskan amarahku. Hari ini, aku akan menikmatinya satu per satu. Mata anjing gila berkilat dengan sedikit nafsu. Dia langsung pergi ke pintu rumah kayu Liu yang dan menendangnya hingga terbuka. Apa yang sedang kamu lakukan? Liu yang berkata dengan dingin. Apa yang saya lakukan? Haha, menurutmu aku sedang apa? Aku laki-laki dan kamu perempuan. Menurut anda apa yang saya lakukan? Mata anjing gila berkilat karena nafsu. Jika kamu berani menyentuhku, kakakku Sima akan membunuhmu. Liu yang berkata dengan dingin. Kakak Sima, itu kakak Sima. Aku akan mengubahnya menjadi kuda mati. Tatapan Mat Dog menyapu ke arah Kincuan dan yang lainnya. Ekspresi Simayu berubah. Dia mengutuk Liu yang karena menipunya. Dia tertarik pada Liu yang, tetapi dalam situasi ini, sulit untuk menghindarinya. Saya Simayu. Tolong tunjukkan belas kasihan. Kata Simayu dengan sikap tidak merendahkan atau sombong. Hahaha, apakah kamu mendengar itu? Dia memintaku untuk menunjukkan belas kasihan. Kamu pikir kamu siapa? Kamu pikir kamu punya banyak wajah. Kamu bisa melepaskannya. Ayo, jilat sepatuku dan aku akan membiarkan dia pergi. Bagaimana? Anjing gila berkata dengan main-main. Ekspresi Simayu berubah lagi. Dia menatap anjing gila dengan ganas. Jangan mengira aku takut padamu. Jangan paksa aku untuk mendekatimu. Lakukan aku. Hahaha, apakah kamu mendengar itu? Ayo, aku akan bertarung denganmu hari ini. Jika aku kalah, kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau padaku. Aku tidak akan menyentuh gadis itu. Jika kamu kalah, itu gadis tidak hanya akan menjadi milikku, tetapi kamu juga akan mengjilat sepatuku. Anjing gila melepas bajunya, memperlihatkan ototnya yang kuat. Dia mengepalkan tinjunya dan berjalan menuju Simayu. Ekspresi Simayu sangat serius. Dia mengepalkan tinjunya dan melepaskan suankinya. Dao perlindungan hebat. Lapisan suanki putih pucat muncul di sekitar tubuhnya. Dao perlindungan hebat. Bab 102 Simayu menggunakan kimistiknya untuk melindungi dirinya sendiri dan menyerang anjing gila. Anjing gila berbalik, matanya dipenuhi dengan penghinaan. Dia bahkan tidak menggunakan kimistiknya untuk melindungi dirinya sendiri. Pria besar itu tiba-tiba menendang keluar. Kaki tebal dengan kimistik yang keras langsung menendang perlindungan kimistik Simayu. Kaki melewati perlindungan kimistik dan mendarat di perut Simayu. Engah. Simayu terbang keluar dan memuntahkan darah. Dia jatuh jauh dan wajahnya pucat. Dia terluka. Itu tidak serius, tapi juga tidak ringan. Satu gerakan. Simayu bahkan tidak bisa mengambil satu gerakan pun dari Matdog. Matdog hanya menempati peringkat ke-30 di sekte luar. Jika ke-30 di sekte luar begitu kuat, lalu seberapa kuat yang pertama di sekte luar? Sampah. Sampah seperti ini ingin bertarung denganku untuk seorang wanita. Jilat sepatuku. Matdog meludahi Simayu dan menginjak mulutnya. Lingkungan sekitar sangat sunyi. Semua orang memandang Simayu dengan simpati. Liu yang bahkan lebih malu. Anjing gila berjalan menuju Liu yang lagi. Apa yang kamu lakukan? Jangan datang. Liu yang takut. Tempat rusak macam apa ini? Sekte Jiuling bahkan tidak bisa melindungi keselamatan para murid sekte luar. Anjing gila, cukup. Saat ini, diakon Zhao muncul. He he, deken Zhao, aku hanya menggoda gadis ini. Sekte luar dari sekte Jiuling tidak melarang pertempuran selama mereka tidak membunuh atau melumpuhkan. Selain itu, mereka tidak diizinkan menajiskan murid perempuan. Anjing gila sebenarnya berpikir untuk menggunakan setengah kekuatan dan setengah ancaman untuk mendapatkan wanita ini. Dia telah melakukan hal semacam ini sebelumnya. Selama tidak dipaksakan, sekte tidak akan peduli. Ini juga merupakan ujian dan pelatihan kemampuan dan karakter bertahan hidup seseorang. Setelah hal semacam ini terjadi, semua murid sekte luar yang baru membenci anjing gila. Jika suatu hari mereka bisa, mereka pasti akan memukulinya. Anjing gila menggertak yang lemah dan takut pada yang kuat. Tahun-tahun ini, dia menindas banyak pendatang baru dan dipukuli dua kali. Saat itulah orang-orang yang diabuli memasuki sekte dalam dan kembali untuk memukulinya setengah mati. Murid sekte luar bisa masuk ke sekte dalam, tetapi mereka harus berada di tiga besar sekte luar. Setiap tahun, hanya tiga yang bisa memasuki sekte dalam. Selain itu, ada persyaratan dalam hal kekuatan, yaitu mencapai tahap ketujuh dari alam Grandmaster Agung Marsial Dao. Mad Dog tidak berani memprovokasi Princes Rainbow Sword. Dia tidak berani memprovokasi mereka yang memiliki bakat tinggi. Dia hanya menindas mereka yang berbakat rendah karena menurutnya, mereka yang berbakat rendah tidak akan pernah bisa bangkit kembali dan akan selamanya berada di sekte luar. Kincuan hanya menonton tanpa merasakan apapun. Pada hari pertama, Kincuan bermalam di rumah kayu dan berkultivasi. Setelah datang ke sekte Jiuling, Kincuan semakin merasa bahwa dunia seni bela diri itu luas dan kejam. Ada banyak jenius dan ahli. Jika dia tidak memiliki tubuh tiran yang luar biasa dan mata ilahi emas, dia tidak akan bisa mencapai tahap ini. Di gubuk kayu, Kincuan sedang memahami gunung tak tergoyahkan dan mengolah teknik kekuatan ilahi sembilan naga. Pikirannya terus-menerus menyimpulkan dan mengedarkan auranya sendiri untuk menyempurnakannya. Tinju kuali emas harimau naga. Kincuan samar-samar bisa merasakan bahwa itu akan mencapai alam kesempurnaan. Namun, sepertinya ada sesuatu yang tidak bisa dia pahami. Ini adalah teknik bela diri terkuat Kincuan. Busur berat misterius adalah pengecualian. Saat ini, kekuatan destruktif Dragon Tiger Golden Cauldron Fist masih kalah dengan busur berat misterius. Di hari kedua, Kincuan bangun untuk senam pagi. Dia perlahan berlatih tinju kuali emas naga harimau. Ada banyak murid sekte luar di sekitarnya melakukan latihan pagi mereka. Dalam dunia seni bela diri, kekuatan adalah segalanya. Mereka yang tidak memiliki kekuatan akan diintimidasi kemanapun mereka pergi. Mereka yang memiliki kekuatan akan berada di puncak kemanapun mereka pergi. Berat, aku berbicara denganmu. Yang memiliki bakat bintang tiga setengah. Aku berbicara denganmu. Pergi dan kosongkan urinoir dan cuci. Anjing gila berkata kepada Kincuan. Suaranya sombong dan membawa nada yang tidak bisa dibantah. Setelah dia selesai berbicara, dia segera pergi. Dia harus mencari tempat untuk melakukan latihan paginya. Dia tidak melihat Kincuan lagi. Sepertinya dia merasa Kincuan tidak akan melawan sama sekali. Dengan bakat bintang tiga setengah, dia akan menggertaknya selama sisa hidupnya. Menurut Meddog, Kincuan tidak akan pernah bisa kembali. Dengan bakatnya, apalagi memasuki sekte dalam, dia akan berada di bawah bahkan di sekte luar. Dia akan selalu berada di bawah. Kincuan bertindak seolah-olah dia tidak mendengarnya sama sekali. Dia melanjutkan latihan paginya dengan mata tertutup. Tangannya perlahan terulur saat dia menghadap matahari terbit di timur. Untayan energi lurus murni memasuki tubuhnya. Saudaraku, silakan. Kamu tidak perlu menderita sakit fisik apapun. Seorang murid sekte luar baru menyarankan Kincuan karena niat baik. Kincuan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Segera, latihan pagi berakhir. Meddog kembali dari jauh. Seluruh tubuhnya bermandikan keringat. Saat dia berjalan, dia berkata kepada murid sekte luar yang baru, Ambilkan aku seember air. Panas sekali. Aku ingin mandi. Anjing gila berkata dengan santai. Kata Meddog sambil berjalan ke gubuk kayunya. Banyak orang di sekitarnya sedang menunggu dengan tenang. Kemudian, mereka memandang Kincuan dengan cemas. Tentu saja, ada juga banyak orang yang sombong. Mereka ingin melihat bagaimana Kincuan akan dipukuli. Berat, apakah menurutmu kata-kataku omong kosong? Anjing gila berjalan keluar dengan urinoir di tangannya. Kincuan mengabaikannya. Kamu punya nyali. Aku akan memberimu kesempatan. Minumlah dan aku tidak akan mengejar ini. Anjing gila berjalan menuju Kincuan. Dia hanya berhenti ketika dia berada di depannya. Bau urinal menyebabkan Kincuan sedikit mengernyit. Tapi yang benar-benar membuatnya cemberut adalah kata-kata Meddog. Liu yang sedang menonton dari jauh, sombong. Bahkan Putri Jian Hong dan yang lainnya ada di sana. Mereka semua sedang melihat Kincuan dan Meddog. Bahkan beberapa murid sekte luar tua keluar. Perundungan anjing gila ini terlalu keterlaluan. Seorang murid sekte luar tua berkata. Keterlaluan. Di masa lalu, dia bahkan membuat orang lain makan kotoran. Siapa yang memintanya menjadi laki-laki saudara Pei? Selain itu, dia memiliki banyak orang sendiri di sekte dalam. Meskipun dia berada di peringkat ke-30 di sekte luar, tidak ada yang peduli tentang bisnisnya. Kincuan menatap anjing gila dengan dingin. Apa yang kamu lihat? Kenapa kamu menyerang? Berat? Minumlah. Saya sudah sangat berbelas kasih. Jika kau membuatku kesal, aku akan melakukan apapun yang gila. Mata anjing gila dipenuhi dengan penghinaan, kegilaan, main-main, dan perasaan yang tak terlukiskan. Kincuan telah mendengar kata-kata di sekitarnya. Dia adalah orangnya saudara Pei. Sepertinya saudara Pei memintanya untuk menjaganya. Kemudian, Kincuan bergerak. Dia meninju jantung dan perut Mad Dog. Kemudian, tinjunya berubah menjadi jari dan menunjuk ke posisi bintang tiga di tulang rusuknya. Dia melangkah maju dan menginjak kaki Mad Dog. Anjing gila merasa seolah-olah tulangnya akan patah. Dia membuka mulutnya dan melolong. Namun, dia menemukan bahwa tidak ada suara. Pada saat ini, kaki Kincuan yang lain menginjak kaki Mad Dog yang lain. Dia meraih salah satu tangan Mad Dog dengan satu tangan dan meraih tangan Mad Dog yang sedang memegang Urinoir. Kemudian, dia menuangkan Urinoir ke mulut anjing gila. Mata anjing gila melebar seolah-olah akan keluar. Kemudian, semua Urinoir dituangkan ke dalam mulut Mad Dog. Dengan baik. Tangan Kincuan bergerak, dan Urinoir langsung meledak di kepala anjing gila. Aduh! Anjing gila membuka mulutnya dan muntah di tanah. Kincuan memandang dengan dingin. Orang-orang di sekitarnya tercengang. Anjing gila meminum Urinoir begitu saja. Ah! Anjing gila akhirnya bisa mengeluarkan suara. Dia melolong keras dan kemudian menatap Kincuan. Brat, kamu mencari kematian. Kamu sudah mati. Memadamkan. Anjing gila bergegas menuju Kincuan seperti embusan angin. Niat membunuhnya terungkap, dan dia terbakar amarah. Pada saat ini, dia tidak menginginkan apapun selain mencabik-cabik Kincuan. Tinju kuali emas harimau naga. Satu pukulan. Kincuan meninju keluar. Bang! Tinju mereka bertabrakan, dan ledakan tumpul terjadi. Kincuan tidak tergerak seperti gunung, tapi anjing gila terhuyung mundur. Bab 103. Kincuan tidak berencana untuk membunuh anjing gila, jadi dia secara alami tidak akan membunuhnya. Meskipun Kincuan hanya berada di level pertama dari alam Grandmaster Agung, masih mudah baginya untuk berurusan dengan anjing gila. Peng-peng! Beberapa kali berturut-turut, setiap kali lebih berat dari yang terakhir. Anjing gila dipukuli oleh Kincuan sampai dia tidak bisa berdiri, dan pertempuran berhenti. Anjing gila tercengang, seolah tidak bisa menerima kenyataan ini. Seorang pria dengan bakat bintang tiga setengah mengalahkannya, dan bahkan memaksanya untuk minum sepanci kencing. Memikirkan hal ini, dia mulai muntah lagi. Dia benar-benar membawa ini pada dirinya sendiri. Orang-orang di sekitarnya juga mati diam. Anjing gila bisa mengalahkan si Mayu dalam satu gerakan, tapi dia dikalahkan oleh Kincuan. Apa kekuatan Kincuan? Bakat Kincuan terlihat jelas bagi semua orang, tiga setengah bintang. Dia hanya sedikit lebih kuat sekarang, bakat bintang tiga setengah ditakdirkan untuk tidak pergi jauh, dan cepat atau lambat dia akan ditinggalkan oleh kita. Seseorang berkata. Tapi mengalahkan Mat Dog benar-benar terasa menyenangkan, apalagi Mat Dog meminum sepanci kencing, sungguh memuaskan. Hati-hati jangan sampai didengar olehnya, lain kali aku akan membiarkanmu minum sepanci. Seseorang berkata. Orang itu sangat ketakutan sehingga dia tidak berani mengatakan apapun. Ingat, lain kali kamu datang, aku akan memberitahumu apa yang tak terlupakan. Kincuan mencibir pada anjing gila. Ya, ya, aku akan ingat. Tubuh anjing gila bergetar, dan dia segera pergi. Dia awalnya adalah orang yang menggertak yang lemah dan takut pada yang kuat. Bakat Kincuan tidak lagi penting, dia bisa mengalahkannya sekarang. Tapi Mat Dog adalah orang yang akan membalas dendam untuk keluhan terkecil. Jika hanya dia, itu akan baik-baik saja, tetapi di belakangnya berdiri saudaranya Pei, dan beberapa murid pelataran dalam. Dia tidak akan menelan amarah ini, bahkan jika dia mau, karena seseorang tidak akan membiarkannya menelannya, dan akan menggunakan masalah ini untuk membuat masalah besar. Kincuan juga memikirkan hal ini, tapi dia tidak punya pilihan lain. Dia harus berkultifasi dengan keras, meningkatkan kultifasinya, dan berusaha untuk memasuki pelataran dalam. Akan lebih baik jika dia bisa menemukan pendukung, jika tidak maka akan tetap sangat berbahaya. Besok, para murid baru akan diberi tugas. Kincuan merasa bahwa dia mungkin kurang beruntung. Dia pertama-tama akan melihat tugas apa yang akan diberikan besok sebelum membuat rencana apapun. Beberapa posisi sangat bagus dan sangat mudah. Misalnya, menjadi asisten beberapa alkemis sekte, Master Array, Insinyur Mekanik, Del. Tidak hanya seseorang dapat memperoleh gaji yang bagus, seseorang juga dapat belajar banyak hal. Namun, beberapa pekerjaan sangat buruk. Mereka tidak bisa belajar apapun, dan mereka kotor dan bahkan berbahaya. Sekte luar hanyalah tahap transisi baginya. Dia harus memasuki sekte dalam secepat mungkin. Jika tidak, mustahil baginya untuk melawan pemimpin sekte dari sekte Jiuling dalam waktu 5 tahun. Keesokan harinya, Diakon Zhao datang. Masih Diakon Zhao yang mengumumkan penugasan. Saat ini, seseorang berkata, Anjing gila ada di sini. Anjing gila tidak sendirian, tetapi beberapa dari mereka. Banyak orang tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar saat melihat Mad Dog dan yang lainnya. Bahkan beberapa murid sekte luar yang lama juga sama. Kincuan secara alami tahu bahwa anjing gila tidak dapat mencapai efek ini, jadi hanya sedikit orang di sekitarnya yang dapat melakukannya. Lihat? Itu murid sekte luar peringkat kelima, beruang besar. Mereka peringkat kelima semuanya memiliki pavilion dan halaman kecil sendiri. Mendengar ini, Kincuan terkejut. Tempat ini mirip dengan Genius Hall Sekte Immortal Cloud. Sekte Awan Abadi memiliki tenda dan pavilion kecil, sementara tempat ini memiliki rumah kayu dan pavilion kecil. Itu kelas yang lebih tinggi, tetapi juga diperjuangkan dengan kekuatan bela diri. Dia bersama dengan Mad Dog. Sepertinya dia akan membela Mad Dog. Beruang besar ini persis seperti namanya. Dia bahkan lebih tinggi dari Yue Tian dari South Sea City. Dia mengenakan pakaian bordir, tapi dia tidak terlihat seperti ikan atau unggas. Dia memiliki penampilan yang kasar, dan wajahnya seperti jarum baja. Dia memiliki janggut lebat, dan matanya sangat besar dan ganas. Dia tidak perlu dengan sengaja melepaskan aura ganas seperti binatang iblis. Ini adalah sosok yang tampak seperti beruang yang kejam. Tubuhnya seperti menara besi. Setiap langkah yang diambilnya akan menyebabkan tanah mengeluarkan suara tumpul. Ketika dia semakin dekat, orang bisa merasakan tanah sedikit bergetar. Setiap langkah yang dia ambil sepertinya menginjak hati semua orang. Ini adalah sekte luar peringkat kelima, Big Bear. Sekte luar peringkat kelima sudah begitu kuat. Big Bear adalah seorang kultifator tubuh, dan dia bisa menghancurkan seniman bela diri dari alam yang sama hanya dengan tubuh fisiknya. Kincuan diam-diam mengamati Big Bear. Dalam hal tubuh fisik, dia lebih kuat dari Big Bear, tetapi Kincuan tidak begitu jelas tentang situasi spesifiknya. Lagi pula, kultifasi Big Bear seharusnya sudah mencapai tingkat kelima Marsial Grandmaster. Ada sembilan tingkat Marsial Grandmaster, dan setiap tiga tingkat adalah daerah aliran sungai. Misalnya, Grandmaster bela diri tingkat keempat jauh lebih kuat daripada Grandmaster bela diri tingkat ketiga. Tingkat ketujuh Marsial Grandmaster juga jauh lebih kuat dari tingkat ke enam Marsial Grandmaster. Murid sekte terlemah juga berada di tingkat ketujuh Marsial Grandmaster. Sepuluh murid sekte luar semuanya berada pada atau di atas tahap keempat dari dunia Marsial Dao Grandmaster. Sekte besar memang sekte besar, dan mereka sama sekali berbeda. Orang-orang ini baru berusia dua puluhan atau tiga puluhan, dan mereka hanyalah murid sekte luar. Anjing gila sedang menatap Kincuan dengan ekspresi dingin dan menyeramkan. Ada sedikit kegilaan di matanya, dan bahkan sedikit saden frude. Seperti yang diharapkan, mereka ada di sini untuknya. Selain Big Bear dan Mad Dog, ada orang lain. Ini adalah pemuda kurus, dan semua orang memanggilnya monyet. Dia menduduki peringkat kelima belas di sekte luar. Monyet kurus dan tampak agak bungkuk. Matanya tidak besar, tapi dia terlihat garang. Dibandingkan dengan Big Bear, dia adalah jenis keganasan yang berbeda. Beruang besar, monyet, dan anjing gila memiliki hubungan yang baik, dan mereka disebut sebagai tiga hewan dari sekte luar. Mereka bertiga dipimpin oleh Big Bear, dan mereka semua sangat kuat. Dengan monyet dan beruang besar mendukung anjing gila, bagaimana dia bisa melepaskan kincuan. Anjing gila memandangi kincuan, lalu mengucapkan beberapa patah kata kepada beruang besar dan monyet. Anak ini membiarkanmu minum kencing. Anda benar-benar mengalami kemunduran, dan Anda bahkan tidak bisa menghadapi Marsial Grandmaster tingkat pertama. Kata monyet dingin. Anak ini memiliki pemahaman dan kemampuan bertarung yang tinggi. Aku bukan lawannya. Anjing gila seperti adik laki-laki di depan beruang besar dan monyet, berlarian. Murid sekte luar adalah tahap transisi bagi sekte Jiuling untuk memilih murid sekte dalam. Terlepas dari yang sangat luar biasa seperti Duan Lang dan Loge, sisanya harus berlatih di sekte luar, dan akan memakan waktu setidaknya satu tahun untuk menguji karakter, kemampuan, del. Persyaratan untuk masuk ke sekte dalam bisa masuk ke sekte dalam. Hanya mereka yang mencapai tiga besar dari sekte luar, dan yang kekuatannya mencapai tingkat ketujuh ahli bela diri, yang dapat memasuki sekte dalam. Oke, tenang, ayo mulai membagi tugas. Diakon Zhao berkata, itu menjadi sunyi. Mata Kincuan menoleh, dan dia tiba-tiba melihat saudara Pei berdiri jauh. Ini membuat jantungnya melonjak, dan kali ini akan sulit. Tugas Putri Jianhong adalah mengikuti seorang alkemis senior, dan dia akan menghabiskan setengah hari untuk membantunya. Sisa waktu terserah padanya. Ini pekerjaan yang bagus. Pekerjaan Liu yang tidak terlalu bagus, tapi masih lumayan. Si Mayu sangat sial, dia dipukuli sebelumnya, dan sekarang tugasnya adalah menyuburkan ladang herbal dan ladang gandum, yaitu membawa pupuk. Pekerjaan pemuda berpenampilan dingin itu tidak buruk, karena bakatnya baik-baik saja, dan dia pasti akan memasuki sekte dalam di masa depan. Pekerjaan berikut tidak baik, baik membersihkan manor, mengangkut sampah, atau bekerja di ladang. Dia tidak punya waktu untuk beristirahat. Kincuan. Bab 104. Kincuan, tugasmu adalah melapor ke Gedung Arrai. Itu adalah pekerjaan Kincuan. Kincuan tertegun. Bukan pemetikan kotoran yang dia bayangkan, juga bukan kerja keras. Sepertinya itu pekerjaan yang bagus. Orang-orang ini sangat kejam. Mereka benar-benar mengirimnya ke Gedung Arrai. Iya, iblis itu memakan orang tanpa memuntahkan tulangnya. Seorang pemuda menggigil. Dalam mimpimu, memakanmu hanya menggunakanmu sebagai subjek ujian. Kincuan tidak mengerti, tetapi melihat ekspresi lucu Broterpe, dia yakin bahwa pekerjaan ini jelas bukan pekerjaan yang baik. Tapi pekerjaan itu tidak bisa diubah. Di sekte, jika Anda tidak memiliki kekuatan, Anda harus melakukan apapun yang diperintahkan. Oke, itu saja untuk hari ini. Kita akan mulai besok. Diakon Zhao mengumumkan dan pergi. Begitu Diakon Zhao pergi, tempat itu menjadi hidup. Mereka yang mendapat pekerjaan bagus secara alami bahagia, dan banyak murid sekte luar yang baru mulai menyedot murid sekte luar yang lama. Kemudian mereka mulai mencari lingkaran mereka sendiri. Di mana ada orang, akan ada keuntungan dan persaingan. Kincuan tidak ingin dekat dengan siapapun. Sekte luar hanyalah batu loncatan baginya. Ambisinya tidak ada di sana. Kincuan, kamu sangat mengesankan. Kamu baru saja tiba dan kamu sudah memukuli anjing gila. Bagaimana menurutmu tentang ini? Monyet berjalan di depan Kincuan dan tersenyum. Dia tersenyum, tapi senyum itu terlihat sedikit menyeramkan. Matanya kecil, tapi sangat galak, sangat menyeramkan, sangat tidak nyaman. Kincuan menatapnya dan tersenyum, jadi aku hanya bisa diganggu. Apakah kamu merasa ini sangat tidak adil? Tidak bisakah kamu tahan? Mata monyet menyipit. Tidak, aku hanya tidak ingin diganggu. Kata Kincuan. Bagus kalau kamu tidak ingin diintimidasi. Bahkan jika kamu tidak ingin diintimidasi, kamu harus memiliki kemampuan untuk tidak diintimidasi. Sebagai murid sekte luar yang baru, kamu harus memiliki kesadaran akan murid baru. Anda tidak memiliki siapapun untuk diandalkan di sini, dan Anda memiliki musuh di mana-mana. Anda tidak ingin hidup lagi. Tubuh kurus monyet maju selangkah, dan jarak antara dia dan Kincuan kurang dari satu kaki. Monyet, ayo pergi. Saat ini, Bear berteriak. Meski begitu, mereka tidak melawan. Tidak ada yang terjadi malam itu. Keesokan harinya, Kincuan bangun dan melakukan senam pagi. Ini sudah menjadi kebiasaannya. Setelah sarapan. Makanan di sini masih berbeda. Lima teratas semuanya memiliki halaman dan pavilion sendiri, dan makanannya enak. Orang-orang lainnya bisa bertahan, tetapi masih ada celah besar di antara mereka. Big Bear menduduki peringkat kelima dan memiliki halaman sendiri. Sisanya semua rumah kayu. Namun, rumah kayu dari dua puluh teratas berbeda dari yang lain. Itu lebih besar dan lebih kuat, dan memiliki dua lantai. Setelah sarapan, Kincuan pergi ke gedung Array. Menara lari. Dari namanya, sepertinya ada hubungannya dengan formasi Array. Namun, Kincuan tidak tahu mengapa begitu banyak orang tampaknya takut pada tempat ini. Pasti ada yang salah dengan tempat ini, tapi dia tidak terlalu peduli sekarang. Mungkin pergi ke Menara Array bukanlah hal yang buruk. Lokasi Menara Array sangat mandiri. Tidak ada bangunan lain dalam jarak beberapa ratus meter darinya. Hanya Menara Array yang berdiri di sana sendirian. Mata ilahi emas. Pikiran Kincuan bergerak, dan kemudian dia tiba-tiba menyadari sesuatu. Menara Array dikelilingi oleh formasi Array. Jika dia tidak memahami formasi susunan dan masuk dengan gegabuh, dia pasti akan berakhir dalam keadaan yang menyedihkan. Semakin dia melihat, semakin dia merasa sedih. Meskipun dia tidak akan mati, dia pasti akan kehilangan lapisan kulitnya. Formasi susunan ini sangat rumit dan misterius. Mungkinkah ini? Namun, Kincuan segera menyadari bahwa seharusnya lebih dari ini. Meskipun dia tidak mengerti formasi susunan, dia memiliki Golden Divine Eyes. Dia bisa melihat di mana bahayanya dan di mana keamanannya. Formasi susunan semacam ini akan memungkinkannya masuk dan keluar dengan aman. Kincuan masuk dan melihat Menara Array. Ada juga formasi Array di pintu masuk. Tampaknya lebih rumit, tapi itu bukan masalah bagi Kincuan. Kincuan sedikit senang bahwa dia memiliki mata ilahi emas. Setidaknya dia tidak akan dirugikan dalam aspek ini. Menara Array ini sangat unik. Itu memiliki tiga lantai. Pelaporan murid sekte luar Kincuan. Setelah mengatakan itu, dia masuk dan tercengang. Itu adalah ruang tamu. Itu tidak mengejutkan. Di tengah ruang tamu ada kolam renang. Yah, kolam renang. Itu tidak terlalu mengejutkan. Yang membuatnya tercengang adalah ada seseorang di kolam itu. Seorang wanita. Kolam itu sangat jernih sehingga dasarnya bisa terlihat. Apakah wanita itu berenang atau mandi? Itu tidak penting. Yang penting dia tidak memakai apa-apa. Itu jelas tercetak di benak Kincuan. Wanita itu juga tercengang. Dia tahu formasi susunannya dengan baik. Tidak ada yang bisa memasukinya. Ada dua formasi Array. Salah satunya adalah tiga belas pintu misterius. Di seluruh sekte Jiuling, dia adalah satu-satunya yang bisa masuk dan keluar dengan bebas. Itu juga mengapa dia berani berenang telanjang di sini. Kulitnya seperti es dan batu giyok. Begitu putih, begitu besar, begitu sempurna. Guyuran. Bang. Kincuan hanya merasakan penglihatannya kabur. Kemudian, awan dewa pelindungnya muncul. Namun, dia masih merasakan sesuatu yang manis di tenggorokannya. Dia memuntahkan setegup darah dan terbang keluar dari ruang tamu. Sangat menyakitkan. Sangat cepat. Kincuan jatuh di luar. Butuh waktu lama baginya untuk kembali ke akal sehatnya. Apa yang sedang terjadi? Mengapa ada seorang wanita di sini? Kekuatannya begitu menakutkan. Mungkinkah dia adalah sesepuh dari formasi susunan batu raksasa? Bukankah dia terlalu muda? Jika itu masalahnya, apakah dia akan dipukuli sampai mati jika dia melihatnya? Bahkan jika seorang murid sekte luar dipukuli sampai mati olehnya, dia pasti akan baik-baik saja. Dahi Kincuan dipenuhi keringat. Menilai dari bagaimana wanita ini dapat dengan mudah menghancurkan awan dewa pelindungnya, kekuatannya sangat menakutkan. Membunuhnya akan semudah membalikkan tangannya. Kincuan berdiri dengan susah payah. Tulang-tulangnya terasa seperti akan hancur berantakan. Setelah beberapa saat, seorang wanita berjalan keluar. Dia mengenakan gaun panjang berwarna merah darah. Wajahnya seperti salju dan giyok. Rambut hitamnya yang halus menutupi punggungnya. Matanya dalam dan jernih. Ada semacam kecerdasan tetapi juga semacam sikap dingin. Dia memancarkan persona yang aneh. Auranya yang dingin dan menggoda-menggoda. Matanya yang indah agak panjang dan sipit. Ketika dia menyipitkan matanya sedikit, seluruh tubuhnya akan memancarkan keagungan dan bahaya yang tak ada habisnya, menyebabkan orang tidak berani melihatnya secara langsung. Dua cuping telinganya yang bulat dan halus digantung dengan dua anting ungu emas yang terlihat seperti naga melingkar. Menilai dari cahaya yang berkedip-kedip, itu jelas bukan barang biasa. Hal yang paling mengesankan tentang wanita ini adalah sosoknya yang sangat tinggi dan ramping. Dia memiliki sosok anggun dengan pinggang ramping dan kaki panjang. Proporsinya sangat proporsional dan sempurna. Sabuk merah bertatahkan emas menonjolkan lekuk anggunnya dengan jelas. Di belakangnya ada jubah hitam bertatahkan emas yang hampir menyentuh tanah. Itu semakin menonjolkan temperamennya yang mulia, dingin, dan tak terjangkau. Dadanya penuh secara tidak normal. Bagian depan jubahnya didorong tinggi. Bentuknya yang tajam sangat indah. Itu membuat orang memiliki dorongan untuk menyentuhnya. Kincuan sudah pernah melihatnya sebelumnya. Hanya saja dia tertarik dan tercengang. Oh, kamu sebenarnya tidak mati. Alis cantik wanita itu berkerut. Suaranya mempesona. Selain itu, kata-kata yang diucapkannya menyebabkan tubuh Kincuan bergetar. Pada saat ini, dia tidak peduli tentang suara yang menyenangkan itu. Dia buru-buru membungkuk dan berkata, murid sekte luar Kincuan ada di sini untuk melapor. Mohon maafkan saya atas kekasaran saya. Setelah mengatakan itu, dia memuntahkan seteguk darah lagi. Luka-lukanya memang sangat serius. Selain itu, dia hanya berakting. Dia berharap wanita ini akan bersimpati padanya. Kalau tidak, hidupnya akan dalam bahaya hari ini. Kincuan sudah punya perasaan. Mereka membuatnya datang ke sini. Ada keindahan seperti itu di sini. Mereka tidak memiliki niat baik. Itu hanya bisa berarti satu hal. Kecantikan ini jelas merupakan wanita yang beracun. Seorang wanita beracun. Hati Kincuan bergetar lagi. Bab 105. Kecantikan beracun. Memikirkan hal ini, hati Kincuan bergetar. Dia bahkan tidak berani mengangkat kepalanya untuk melihat wanita ini. Hidupnya ada di tangannya. Bagaimana kamu bisa masuk? Suara wanita itu terdengar. Membalas senior, saya memiliki sedikit intuisi tentang formasi. Saya tidak banyak berpikir dan langsung masuk. Saya telah menyinggung senior, tolong maafkan saya. Mulut Kincuan terus meneteskan darah. Hati wanita itu bahkan lebih rumit sekarang. Sebelumnya, dia berpikir bahwa dia bisa menamparnya sampai mati. Jika dia melakukannya, maka semuanya akan berakhir. Tapi dia tidak mati. Membunuhnya sekarang sepertinya bertentangan dengan langit. Tetapi jika dia membiarkannya pergi seperti ini, bukankah itu terlalu mudah baginya? Mustahil bagi Kincuan untuk tidak gugup. Seluruh tubuhnya basah oleh keringat. Jika dia terbunuh karena ini, maka itu terlalu tidak adil. Apakah kamu tahu formasi? Wanita itu bertanya. Aku tidak begitu mengerti. Kata Kincuan. Oke, kamu bisa kembali. Kembalilah saat kamu pulih. Wanita itu menghela nafas. Ya, murid akan pergi. Kata Kincuan. Lalu dia pergi. Murid. Mata wanita itu berkilat dengan sedikit kebingungan. Melihat Kincuan berjalan keluar, dia berkata, kamu adalah murid sekte luar. Ya. Jika kamu memiliki kemampuan untuk menjadi murid sekte dalam, aku bisa membiarkanmu menjadi muridku. Ini untukmu. Wanita itu melemparkan botol batu giok putih ke Kincuan dan berbalik untuk kembali ke gedung formasi. Kincuan tahu bahwa ini adalah obat untuk penyembuhan. Dia melihatnya dan menelannya. Jika itu racun, Kincuan tahu. Kincuan berjalan kembali ke arah, dia datang. Wanita itu berada di lantai dua memandangi Kincuan dari jendela. Matanya berkilat. Dia sebenarnya memiliki bakat sempurna dalam formasi. Ada sedikit senyum di matanya yang dalam dan jernih. Itu adalah kecantikan yang lembut dan indah yang tak terlukiskan. Itu semacam kecantikan yang berbahaya, seperti iblis. Sangat indah, tapi juga sangat berbahaya. Ini adalah wanita seperti bunga popi. Cantik tapi mematikan. Kincuan menyeret tubuhnya yang lelah kembali ke sekte luar. Tubuhnya berlumuran darah. Wajahnya pucat. Banyak orang tercengang saat melihat Kincuan. Beberapa murid asing tidak menganggapnya aneh. Itu normal untuk keluar dari gedung formasi seperti ini. Begitu dia pulih, dia akan seperti ini lagi dalam waktu kurang dari sehari. Anjing gila, monyet, dan yang lainnya melihat Kincuan dari jauh. Mereka semua tersenyum dan langsung pergi ke Saudara Pei. Kincuan kembali ke rumah kayu, mandi, dan sembuh. Faktanya, cederanya saat ini tidak lagi menjadi masalah. Kemampuan pemulihan diri dari tubuh tiran yang luar biasa ditambah dengan fisiknya yang kuat telah memungkinkannya untuk pulih dalam sehari. Tapi biasanya, butuh setidaknya seminggu baginya untuk pulih. Dengan cara ini, Kincuan bisa beristirahat selama seminggu tanpa melakukan apapun. Kincuan memikirkan kata-kata wanita itu. Dia telah memenuhi syarat untuk memasuki sekte dalam dan bisa menjadi muridnya. Datang ke sekte Jiuling, hal pertama adalah memasuki sekte dalam. Yang kedua adalah menemukan pendukung. Dia tiba-tiba menyadari bahwa peruntungannya dengan wanita di kehidupan ini lebih baik daripada di kehidupan sebelumnya. Dia hanya tidak tahu apakah itu nasib baik atau buruk. Dia beristirahat selama lima hari. Selama lima hari ini, Kincuan tidak keluar. Tidak ada yang datang untuk mengganggunya. Bahkan anjing gila tidak datang mencari masalah. Pada hari ini, Kincuan menuju ke rumah Arrai sekali lagi. Dia bermaksud untuk belajar tentang dao formasi di sini. Rumah Arrai milik pembangkit tenaga listrik dari sekte Jiuling, dan wanita di sana adalah salah satu dari delapan tetua. Dengan bakatnya, akan sulit untuk menjadi murid dari penatua itu. Bagaimanapun, dia bisa mempelajari apa yang ingin dia pelajari sendiri. Di sisi lain, wanita ini bisa mengajarinya dao formasi. Selain itu, wanita ini adalah penatua gedung formasi. Posisinya di sekte Jiuling seharusnya tidak rendah. Jika dia menjadi muridnya, hidupnya akan terjamin. Tanpa sadar, Kincuan tiba di depan gedung formasi lagi. Kali ini, dia berjalan ke pintu gedung formasi dan tidak masuk dengan gegabuh. Murid sekte luar Kincuan melapor untuk bertugas. Masuk. Suara itu sangat gembira, tapi itu membuat rambut Kincuan berdiri tegak. Ini adalah rasa bahaya yang datang dari lubuk hatinya. Dia masuk. Wanita itu berdiri di samping kolam. Sekarang, itu telah menjadi kolam ikan. Ada banyak ikan mas bermain di dalamnya. Katakan padaku, mengapa kamu bekerja di gedung formasi? Wanita itu memandang Kincuan. Pekerjaanku di sini. Kincuan berkata dengan jujur. Jangan pikir aku tidak tahu. Mereka yang ditugaskan kepadaku tidak beruntung. Apakah kamu salah satunya? Saya. Benar. Aku menghajarmu setengah mati di hari pertama. Jika bukan karena tubuh spesialmu, kamu pasti sudah mati. Wanita itu memandang Kincuan. Kincuan sedikit takut dengan tatapannya. Tubuhmu memang bagus. Kamu hanya murid sekte luar, tapi kamu tidak mati setelah menerima pukulan dariku. Kamu bisa bangun dari tempat tidur dalam seminggu. Nah, apa yang aku katakan terakhir kali masih berlaku. Tentu saja, kamu bisa menolak. Ketika kamu memenuhi syarat untuk memasuki sekte dalam, kamu bisa datang ke sini dan aku akan menerimamu sebagai muridku. Wanita itu berkata lagi. Terima kasih, penatua. Saya akan mengingatnya. Ini untukmu. Lihat sendiri. Katakan padaku apa yang kamu lihat nanti. Wanita itu memberi Kincuan halaman judul Umu Emas. Panjangnya sekitar satu kaki. Halaman itu sangat berantakan. Itu tertutup rapat dengan garis-garis yang setebal jaring laba-laba. Tidak ada yang bisa dilihat dengan jelas. Namun, Kincuan memiliki mata Dewa Emas. Setelah melihatnya dengan hati-hati, Kincuan tertegun. Ada banyak rahasia tersembunyi. Dia melihat banyak hewan kecil, tumbuhan, gunung, sungai, gunung, sungai, dan segala macam hal aneh. Semua hal ini mengikuti jalan yang berbeda. Hewan-hewan kecil ini berlarian, tetapi mereka tampaknya memiliki jalurnya sendiri. Tanaman ini juga tumbuh terus-menerus. Secara bertahap, banyak gambar muncul di benak Kincuan. Satu, dua, tiga. Masing-masing adalah diagram Array. Ada susunan perangkap, susunan pembunuhan, susunan labirin, susunan ilusi, susunan yin dan yang, susunan tiga bakat, susunan empat simbol, susunan lima elemen. Kincuan linglung. Meskipun dia tidak bisa menyerap semuanya sekaligus, itu tercetak jelas di benaknya. Itu sangat jelas, dan otaknya membengkak. Apa hal yang ajaib? Kincuan menutup matanya. Setelah sekian lama, dia membukanya lagi. Senior, apa ini? Diagram Array kuno. Apa yang kamu lihat? Wanita itu bertanya. Begitu banyak hewan, berlari tanpa henti. Begitu banyak tanaman, begitu banyak, sangat berantakan, tetapi masing-masing memiliki jalurnya sendiri. Mereka dapat berlari dalam pola yang aneh, kata Kincuan perlahan. Mata wanita itu terbuka semakin lebar. Dia memandang Kincuan seolah-olah dia sedang melihat monster. Awalnya, Kincuan ingin menyembunyikan kemampuannya, tetapi untuk mencari pendukung, dia tidak punya pilihan. Dia hanya bisa mengungkapkan beberapa hal. Dengan cara ini, peluangnya untuk bertahan hidup akan lebih tinggi. Baiklah, mulai hari ini dan seterusnya, kamu akan mempelajari formasi susunan dariku, kata wanita itu dengan tegas. Ya, Kincuan sangat senang. Dao formasi Array sangat luas dan mendalam. Itu tentang waktu, lokasi, dan orang. Kincuan menguasainya dengan sangat cepat. Pada dasarnya, begitu wanita itu berbicara, Kincuan dapat memahami dan menarik kesimpulan tentang hal-hal lain dengan sangat cepat. Setelah itu, dia bisa mendiskusikan formasi susunan dengan wanita itu dan bahkan memperbaiki fondasi aslinya. Bab 106. Wanita itu sedikit bingung. Selama anak ini memiliki sedikit keberuntungan dalam formasi, dia akan bisa berjalan di jalur yang terang di jalur formasi. Namun, bahkan menyiapkan formasi membutuhkan kekuatan sebagai fondasi. Seorang master formasi yang kuat juga membutuhkan kekuatan sebagai pendukung, jika tidak, akan mudah terjadi kecelakaan. Terserah takdir, jika dia tidak bisa memasuki sekte dalam, maka dia hanya bisa menyerah. Kincuan sangat puas sekarang. Dia hampir kehilangan nyawanya pada hari pertama dia pergi ke gedung formasi, tetapi tugas selanjutnya bagus. Selain berkultivasi, dia mempelajari diagram formasi kuno di benaknya setiap hari. Kultivasi tidak bisa diburu-buru. Kemajuannya tidak lambat, belum lagi dia mendapat setetes chaos liquid setiap bulan. Namun, agak tidak realistis untuk mencapai tingkat ke-7 Grandmaster bela diri dalam setahun. Tapi itu bukan tidak mungkin, misalnya, teknik kekuatan sembilan naga menerobos ke alam naga kedua. Sembilan kitab suci medis menerobos ke ki ilahi kedua. Selain itu, dia juga bisa memurnikan pil sendiri. Murid-murid Sekte Jiuling memiliki gaji, yang bisa digunakan untuk membeli pil atau jamu. Sekte Jiuling tidak sebanding dengan Sekte Sianyun di Prefektur Suiksi. Di sini, dia bisa dengan mudah melihat beberapa pil yang lebih baik. Dia sudah berusia 17 tahun. Pada usia 18 tahun, dia akan mencapai tingkat ke-7 Marsial Grandmaster dan memasuki Sekte Dalam. Kincuan mengalahkan anjing gila, dan sekarang dia berada di peringkat ke-30 di Sekte Luar. Selain itu, Kincuan tampaknya telah mengalahkan anjing gila dengan sangat mudah. Banyak orang merasa bahwa Kincuan masih memiliki potensi. Sejak hari pertama Kincuan pergi ke gedung formasi dan terluka, dia tidak terluka. Ini membuat beberapa orang tidak bahagia. Di masa lalu, siapa di antara mereka yang tidak berbaring di tempat tidur selama seminggu setelah pergi ke sana selama sehari? Segera, sebulan telah berlalu. Hari ini adalah hari Sekte akan membagikan gaji. Gaji juga didistribusikan menurut peringkat. Murid Sekte Luar yang berada di peringkat paling bawah akan menerima sepotong batu roh kelas rendah. Murid kelas menengah akan menerima sepotong batu roh kelas menengah. Peringkat Kincuan akan menerima sepotong batu roh bermutu tinggi. 10 hingga 20 teratas akan menerima sepotong batu roh kualitas terbaik. Dan 10 teratas akan menerima 2 hingga 10 buah batu roh kualitas terbaik. Di dunia Sekte dan seniman bela diri, batu roh adalah kekayaan. Mereka bahkan lebih berharga daripada emas dan perak asli. Batu roh mengandung energi spiritual, yang dapat digunakan untuk membantu kultivasi dan meningkatkan kecepatan kultivasi. Selain itu, batu roh juga merupakan mata uang dunia pembudidaya. Mereka dapat digunakan untuk membeli barang-barang lainnya. Umumnya, barang-barang berharga ditukar atau dibeli dengan spirit seton. Setelah membagikan batu roh, diakon Zao pergi. Baiklah, serahkan batu rohmu. Monyet itu berteriak keras. Kamu, ucapkan pikiranmu. Monyet melihat murid Sekte Luar yang baru. Pemuda itu adalah murid peringkat ke-15 di Sekte Luar. Jika dia tidak memberikannya, dia pasti akan dipukuli. Ketika saatnya tiba, dia harus memberikannya kepadanya. Terlepas dari kengganannya, pemuda itu tetap menyerahkan sepotong batu roh bermutu rendah kepada monyet itu. Baiklah, dan kamu, kamu. Kincuan menggelengkan kepalanya saat dia melihat. Mereka yang tidak tahu bagaimana melawan akan selalu diintimidasi. Bahkan jika mereka lebih lemah, mereka masih harus melawan. Seniman bela diri harus memiliki keberanian. Jika mereka tidak memiliki keberanian, mereka tidak akan memiliki prestasi apapun dalam seni bela diri. Kincuan, giliranmu. Ketika Kincuan bersiap untuk pergi, monyet itu berteriak dan menghentikan Kincuan. Aku, apakah kamu yakin menginginkan batu rohku? Kincuan meletakkan batu roh di depannya dan melihatnya. Ada apa dengan semua omong kosong ini? Cepat, jangan buang waktu Tuan Hou. Semua orang memanggilnya monyet, tapi dia biasanya menyebut dirinya sebagai Tuan Hou. Kincuan juga melihat batu roh di tangannya. Itu pasti beberapa batu yang telah dipelihara oleh energi roh di pembuluh darah roh. Batu-batu ini dikelilingi oleh energi roh dan perlahan menyerap energi roh tersebut. Ini adalah batu roh. Karena jaraknya, jumlah energi roh dan kemurnian energi roh di dalamnya secara alami berbeda. Jadi, ada nilai tinggi, sedang, dan rendah. Ini adalah batu roh yang diberikan kepadaku oleh sekte. Apa-apaan ini? Kamu ingin merebutnya dariku? Kincuan mencibir dan menatap monyet itu. Oh, merebutnya darimu. Apakah otak Anda ditendang oleh keledai? Aku ingin merebutnya darimu. Anda dapat memilih untuk tidak memberikannya kepada saya. Jika Anda memiliki kemampuan, jangan berikan kepada saya. Monyet itu mencibir dan berkata. Tidak memberikannya padaku. Kincuan berkata dengan lugas. Dua kata, bersih dan segar. Monyet itu ingin mengatakan sesuatu tetapi tidak mengatakannya. Baiklah, nak, kamu punya nyali. Ayo, Tuan Hou akan mengendurkan tulangmu hari ini dan memberitahumu cara bertahan hidup di sekte luar. Monyet itu tertawa. Untung Kincuan tidak memberikannya padanya. Dengan cara ini, akan lebih nyaman untuk memukulinya. Apalagi, tujuannya hari ini adalah Kincuan. Dia harus memukulinya apakah dia memberikannya atau tidak. Kincuan tidak mengatakan apa-apa dan tidak bergerak. Dia hanya menatap monyet itu dengan tenang. Hu. Aura seperti angin puyuh mengelilingi monyet itu. Kedua tangannya bengkok seperti cakar. Tubuh bagian atasnya sedikit melengkung dan matanya mulai memerah. N. Ini adalah tinju monyet iblis. Selain itu, ranahnya tidak buruk. Alam makna sejati. Pada kecepatan monyet hanya bisa digambarkan menakutkan. Sebuah afterimage muncul dan dia melambaikan tangannya. Tiga garis swanki merah ditembakkan ke arah Kincuan. Kincuan mundur selangkah dan tubuhnya tenggelam. Tak tergoyahkan seperti gunung. Tentu saja, ini hanyalah aura yang tak tergoyahkan seperti gunung. Namun, itu tidak bisa diabaikan. Aura berat itu sangat stabil. Tinju kuali emas harimau naga. Lingkaran cahaya kemasan menyinari lengan Kincuan. Peng! Pukulan akurat bertabrakan dengan monyet. Tubuh monyet itu sangat lembut. Itu adalah jenis ketangguhan. Dia meminjam kekuatan dan muncul di belakang Kincuan dengan putaran. Tangannya menebas ke arah tulang belakang Kincuan. Tangan ini bahkan bisa memotong lempengan batu. Niat dingin datang dari belakang. Kincuan bahkan tidak menoleh. Mata Dewa Emas membuat penglihatannya sangat istimewa. Itu lebih seperti jenis indera ilahi. Ini karena dia bisa dengan jelas melihat segala sesuatu di belakangnya dengan mata tertutup. Dia bahkan bisa melihat sosoknya sendiri dengan jelas. Jenis pengertian ilahi ini seperti perspektif orang ketiga. Seolah-olah dia adalah pengamat dan bisa melihat semuanya dengan jelas. Seperti kata pepatah, pengamat melihat segalanya dengan jelas. Oleh karena itu, Kincuan dapat menyerang dengan lebih akurat. Tangan penghancur bulan Harimau Naga. Dia mengambil langkah maju dan berbalik. Cahaya kemasan bersinar dari tangannya. Itu tebal dan kuno. Setelah Kincuan menyerang, dia dengan cepat menarik kembali beberapa kekuatan. Peng. Yang paling. Pergelangan tangan monyet patah. Jantung Kincuan melonjak. Untungnya, dia menarik kembali beberapa kekuatan. Jika tidak, dia bisa melumpuhkan tangan monyet itu. Sekarang bukan waktunya untuk melumpuhkannya. Sekte tersebut melarang melumpuhkannya selama perdebatan. Bahkan jika itu adalah sebuah kesalahan, sekte tersebut tidak akan mengejarnya. Namun, saudara P itu pasti akan lebih gila lagi. Peng. Keruntuhan kuali emas Naga Harimau. Kincuan meninju dada monyet sekali lagi. Monyet terbang mundur dan memuntahkan darah. Ketika dia mendarat di tanah, wajahnya pucat pasi. Dia akan membutuhkan setidaknya satu bulan untuk pulih. Kincuan tersenyum dan berjalan mendekat. Markis, bagaimana perasaanmu? Kincuan, jangan terlalu sombong. Kamu akan menyesalinya. Wajah monyet itu kejam. Dengan baik. Kincuan menamparnya. Markis. Kincuan tersenyum. Kincuan, apa yang ingin kamu lakukan? Dengan baik. Monyet mengeluarkan batu roh yang dirampoknya dan menyerahkannya ke Kincuan. Pemahamanmu tidak buruk. Kincuan tersenyum. Dia menyimpan batu roh dan kembali ke gubuk kayunya. Mangki yang berada di peringkat 15 berhasil dikalahkan. Kincuan sekarang berada di peringkat 15. Setelah mengemasi barang-barangnya, Kincuan bertukar gubuk dengan monyet. Gubuk monyet jauh lebih baik daripada pondok Kincuan. Bab 107. Setelah mengalahkan monyet, hanya beruang yang tersisa dari ketiga hewan di sekte luar. Beruang berbeda. Dia menduduki peringkat kelima di sekte luar dan memiliki sebuah halaman kecil. Dia juga seorang murid sekte luar yang memiliki harapan untuk memasuki sekte dalam. Meskipun peringkat monyet hanya 10 tingkat lebih rendah dari peringkat beruang, perbedaan kekuatan yang sebenarnya terlalu menakutkan. Setiap salah satu dari lima teratas di sekte luar adalah seorang ahli, dan ada terlalu banyak orang yang berada di luar 10 besar. Empat bulan telah berlalu. Kekuatan Kincuan sekarang telah mencapai kesempurnaan kedua dari alam Grandmaster Agung Marsial Dao dan dapat menembus kesempurnaan ketiga kapan saja. Jika ini terus berlanjut, tanpa keadaan khusus, mustahil untuk mencapai kesempurnaan ketujuh dari alam Grandmaster Agung Marsial Dao dalam setahun. Kecepatannya tidak lambat. Ketika orang-orang di sekitarnya masuk, mereka semua berada di sekitar kesempurnaan kedua dari alam Grandmaster Agung Marsial Dao. Murid sekte luar adalah murid sekte luar. Pada dasarnya, mereka tidak bisa memasuki sekte dalam. Hanya beberapa orang yang bisa memasuki sekte dalam. Bahkan dalam 8 hingga 10 tahun, tidak ada yang bisa memasuki sekte dalam. Pilar sebenarnya dari sekte dalam hampir tidak masuk ke sekte dalam dari sekte luar. Meskipun mereka semua berasal dari sekte Jiuling, perbedaan antara sekte luar dan sekte dalam seperti hukuman surga. Ketika murid sekte luar menjadi murid sekte dalam, rasanya seperti mencapai langit dalam satu langkah. Setelah memakan setetes chaos liquid yang baru saja terbentuk, dia mulai mengedarkannya. Teknik kekuatan ilahi sembilan naga. Kincuan telah berkultivasi dalam diam. Dia tidak pernah memikirkan kapan dia bisa menerobos ke alam dua naga. Dia hanya sesekali memikirkannya ketika dia merasa tidak berdaya, tetapi dia tidak pernah memikirkannya dengan hati-hati. Jalur kultivasi tidak bisa dipaksakan. Kincuan tenang dan tidak menonjolkan diri. Meskipun dia telah mengalahkan monyet itu, dia tidak pernah melakukan sesuatu yang di luar batas. Tulang di kakinya telah berubah menjadi emas pucat. Ini adalah penyempurnaan dari kebenaran luar biasa. Sejak dia menggunakan chaos liquid, kemajuan tulang semakin cepat dan semakin cepat. Adapun tulang kakinya, hanya kakinya yang tidak berubah. Tulang kakinya berwarna keemasan samar. Setelah chaos liquid memasuki tubuh Kincuan, dia mengedarkan teknik kekuatan ilahi sembilan naga dan mulai memperbaiki kakinya. Energi murni dengan cepat mendorong warna emas pucat ke depan. Dia bisa dengan jelas merasakan kekuatan dan kelenturan tulangnya meningkat pesat. Sedikit demi sedikit, dia maju. Kincuan telah menantikannya sejak tulang di lengannya mulai berubah. Terakhir kali, ketika dia menyerapki emas dari krup kepala naga, tulang di lengannya berubah menjadi emas pucat. Kekuatan, ketangguhan, dan kekuatan mereka telah meningkat pesat. Pada saat itu, teknik kekuatan sembilan naga miliknya telah menembus ke alam satu naga. Kemudian, ketika dia mulai mengolah teknik kekuatan ilahi sembilan naga, dia menyadari bahwa tulang di kakinya mulai berubah menjadi emas pucat, mulai dari pahannya dan menyebar ke bawah. Sebelumnya, itu adalah lengan dan tinjunya, dan teknik kekuatan ilahi sembilan naga miliknya telah menembus ke alam naga pertama. Dia bertanya-tanya apakah kakinya bisa menembus alam dua naga kali ini. Kincuan telah menantikannya selama berbulan-bulan. Kali ini, dia akhirnya bisa tahu. Dia memiliki firasat bahwa setelah tulang lengan dan kakinya diasah menjadi warna emas muda, ada peluang besar baginya untuk menembus alam dua naga. Seiring berjalannya waktu, Kincuan menjadi lebih tenang dan lebih tenang, dan harapannya menjadi semakin berkurang. Bukannya dia tidak ingin membuat terobosan, tetapi dia melihat jalan yang harus ditempuh di masa depan masih panjang. Dia tidak perlu bersemangat untuk sukses cepat di alam naga kembar. Dia akan senang jika dia menerobos, dan dia akan senang jika tidak. Bahkan jika dia tidak menerobos, tulang di kakinya akan berubah menjadi emas pucat, dan kekuatannya pasti akan meningkat pesat. Peningkatan kekuatan adalah hal yang paling penting. Terakhir, bagian terakhir dari kakinya juga dilapisi dengan lapisan emas pucat. Emasnya sangat ringan, tetapi terlihat seperti tulang Tuhan, dan jauh lebih kuat daripada jika tidak diasah. Suara mendesing. Perasaan aneh bangkit dari kakinya. Tungkai dan kakinya seakan dipenuhi dengan kekuatan dahsyat dalam sekejap, seolah dia bisa terbang. Dengan baik. Teknik kekuatan sembilan naga yang sedang berjalan tiba-tiba memecahkan semacam penghalang, dan aliran udara yang lebih kuat memasuki tubuhnya melalui 36 juta pori. Ini adalah kebenaran surga dan bumi yang menakjubkan. Seni bela diri Great Grandmaster Realm tingkat keempat, seni bela diri Great Grandmaster Realm tingkat kelima. Akhirnya, itu berhenti di puncak seni bela diri Grandmaster Realm tingkat kelima. Kincuan linglung, dan dia merasa hebat. Semua 36 juta pori-pori di tubuhnya terasa luar biasa. Perasaan itu tak terlukiskan, seolah-olah dia terhubung dengan Tuhan. Kekuatan 500 ribu pon. Ini adalah kekuatan fisik Kincuan. Kebenaran yang menakjubkan telah meningkat beberapa kali, dan kaki serta kakinya tampak lebih ajaib. Melintasi langkah dunia. 40 meter. Perubahan halus dalam gerakannya dan kendalinya juga menjadi lebih kuat. Hantu, anggun, misterius, luar biasa. Terakhir kali dia menerobos alam satu naga, dia menerobos dua alam berturut-turut, dan kali ini, dia langsung mencapai puncak Grandmaster Agung Seni bela diri tahap kelima. Ada orang yang menerobos seperti ini, tapi kurang dari 1 dari 10 ribu di antara para seniman bela diri. Dia benar-benar menerobos. Kincuan sedikit terkejut. Kekuatan adalah segalanya. Meskipun dia belum mencapai kondisi untuk memasuki sekte dalam, dia sangat dekat. Bahkan jika dia tidak bisa memasuki sekte dalam tahun ini, dia pasti bisa tahun depan. Kincuan diblokir oleh Grandmaster Agung Seni bela diri tahap ke-7. Jika dia mengandalkan peringkat sekte luar, dia tidak akan memiliki masalah sekarang. Dia bahkan yakin bisa menempati posisi pertama di sekte luar. Setelah menerobos, Kincuan pergi ke Gedung Array pada sore hari seperti biasa. Tanpa sadar, dia telah tinggal di Gedung Array selama lebih dari 4 bulan. Dalam 4 bulan ini, Kincuan terus-menerus memahami diagram leluhur formasi kuno. Dengan bimbingan wanita itu, dia bisa dikatakan telah meningkat pesat. Wanita itu mengajar Kincuan dengan serius, tetapi dia tidak pernah menyebutkan bahwa dia ingin Kincuan menjadi muridnya. Dia hanya menyebutkannya di awal, tetapi tidak pernah setelahnya. Tetapi wanita itu mengajarinya dengan lebih serius dan ketat daripada yang diajarkan seorang guru kepada muridnya. Guru. Kincuan sudah membentuk kebiasaan menyapa ketika dia datang ke Gedung Array. Masuk. Itu masih suara yang memabukkan. Begitu Kincuan masuk, dia jatuh ke dunia angin dan pasir. Tidak ada habisnya, dan di mana-mana ada langit yang penuh pasir. Tornado menyapu pasir yang seperti gunung, menutupi langit dan menerkam ke arah Kincuan. Cahaya kemasan tipis melintas di kedalaman mata Kincuan. Tubuhnya bergerak seperti hantu, melompat dan berlari, anggun dan seperti hantu. Dia melambaikan tangannya. Embusan angin dikirim, dan menggunakan gaya pantulan, dia pergi dengan cepat. Dia melihat ke depan, dan dengan lompatan, dia mendarat seperti elang yang melebarkan sayapnya. Peng. Pasir di bawah kakinya menyebar seperti arus pasir. Bum-bum-bum. Sapi dewa meruntuhkan gunung. Ledakan. Ilusi itu menghilang, dan wanita itu berdiri di depan Kincuan, satu tangan mencengkram tenggorokannya. Telapak tangannya yang halus sedingin batu giok. Jangan ceroboh bahkan setelah merusak formasi. Wanita itu menarik tangannya, berbalik dan berjalan ke atas. Kincuan tersenyum, murid mengerti. Aku tidak akan menerimamu sebagai muridku. Begitu kamu memasuki sekte dalam, pada dasarnya aku tidak punya apa-apa untuk diajarkan kepadamu. Kata wanita itu sambil berjalan. Guru sehari, guru seumur hidup. Kincuan berkata dengan lembut. Mirip, sangat mirip. Wanita itu menghela nafas. Apa yang mirip? Kincuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Tidak apa-apa. Ayo, mulai hari ini dan seterusnya, kita akan mulai memahami formasi yinyang. Sedangkan untuk menjebak dan membunuh formasi, kamu harus mencari tahu sendiri. Kamu telah melampaui aku di area itu. Bab 108. Setelah bergaul dengannya selama lebih dari 4 bulan, Kincuan memiliki kesan yang baik padanya. Dia sangat cantik, tetapi temperamennya sangat eksentrik. Dia tidak hanya tidak ramah, tetapi juga kejam dan sombong. Selama 4 bulan ini, Kincuan dipukuli olehnya 3 kali, dan setiap kali, dia terluka parah dan muntah darah. Secara umum, Kincuan memiliki kesan yang baik tentang wanita ini. Dia mengajarinya dengan serius dan ketat. Meskipun dia memukulnya, dia tidak membunuhnya. Yang paling penting adalah dia bisa mempelajari hal yang sangat penting, formasi. Namun, Kincuan masih merasa aneh. Dia belum pernah bertemu yang begitu cantik, eksentrik, seram, berbahaya, kejam. Untuk mempelajari formasi, dia harus bertahan. Selain itu, ini adalah tugasnya yang ditugaskan, jadi dia harus bertahan. Formasi Yin dan Yang tidak hanya untuk 2 orang, tetapi juga untuk 2 tim, 2 kekuatan, dan 2 negara. Formasi Yin dan Yang adalah tentang Yin dan Yang. Ini adalah formasi kembar terbaik di dunia, tetapi jika Anda ingin mengerahkan kekuatan supernya, kondisinya sangat keras. Dia memiliki sikap yang bermartabat dan aura yang agung. Dia adalah seorang wanita seperti seorang ratu. Dalam 4 bulan ini, Kincuan juga mengetahui status menara formasi di Sekte Jiuling. Hanya ada dia di gedung formasi, dan beberapa murid biasa. Bangunan formasi memiliki status yang sangat tinggi di Sekte Jiuling, dan bahkan kepala Sekte harus memberinya rasa hormat. Suatu kali, Kincuan melihatnya dalam keadaan kesurupan dan dipukuli olehnya hingga muntah darah. Sejak itu, dia tidak berani memandangnya lebih dari 2 detik. Dia temperamental dan bisa berubah menjadi permusuhan dalam sekejap mata. Begitu dia berbalik bermusuhan, dia tidak akan memberi muka kepada siapapun. Untungnya, kemampuan Kincuan dalam formasi membantunya untuk tidak terlalu menderita. Di masa lalu, banyak murid datang kepadanya, tetapi mereka dipukuli dengan sangat kejam. Belakangan, Kincuan mengetahui bahwa wanita ini pernah memiliki seorang murid pribadi, yang sangat berbakat dan tanggap. Dia sangat luar biasa dalam formasi, dan sangat dicintai oleh wanita itu. Namun, dia meninggal karena kecelakaan, yang membuat wanita itu sangat sedih, sangat sedih. Oleh karena itu, kinerja para murid luar itu sangat buruk, dan mereka semua dipukuli. Ini juga mengapa Saudara Pei meminta Kincuan untuk datang ke sini. Namun, dia tidak menyangka ini akan menguntungkan Kincuan. Selama dia menjadi murid seorang wanita, tidak ada seorang pun di Sekte Jiuling yang berani menyentuhnya. Wanita ini terkenal protektif terhadap bangsanya sendiri. Murid dan muridnya hanya bisa dipukul olehnya, bukan oleh orang lain. Kamu menggunakan pedang. Ayo. Setelah mengatakan itu, wanita itu membawa Kincuan ke lantai dua. Lantai dua sangat besar dan luas, tetapi tidak ada apa-apa. Ada juga formasi di sini. Wanita itu membawa Kincuan ke dalam formasi. Lingkungannya berubah. Dia sekarang berada di lembah dengan lingkungan yang indah. Tanahnya luas, burung-burung berkicau dan bunga-bunga harum. Seolah-olah dia berada di negeri Dongeng, apalagi dengan seorang wanita berdiri di sampingnya. Dia mengenakan gaun merah darah yang terseret di tanah. Kulitnya seputih salju, hidungnya lurus, dan rambutnya sehalus biok. Matanya dalam dan dingin, dan memancarkan persona yang aneh. Ketika dia sedikit menyipitkan matanya, seluruh tubuhnya memancarkan keagungan yang tak terbatas. Dia feminin, dingin, dan tidak dapat diprediksi, menyebabkan orang lain tidak berani menatap langsung ke arahnya. Dia memiliki sosok yang cantik, dan sabuk merah bertatahkan emas menonjolkan lekuk tubuhnya. Pinggangnya kurus, dan kakinya panjang. Dia cantik, tapi ada aura berbahaya yang tidak bisa disembunyikan. Dia seperti roh ular cantik yang bisa memberimu serangan fatal kapan saja. Memadamkan. Mata indah seperti serigala wanita itu menatap kincuan, dan sekali lagi, dia menangkap kincuan mengintip ke arahnya. Jantung kincuan berdebar kencang, dan dia tersenyum pahit. Sepertinya dia tidak akan bisa menghindari pemukulan hari ini. Apakah saya cantik? Wanita itu memandang kincuan. Kincuan bergidik? Ya. Kamu berbeda. Kamu menembus dua penghalang sekaligus. Wanita itu mengalihkan pandangannya. Kincuan bingung. Kata-kata wanita ini acak, dan dia tidak tahu apa yang dia pikirkan. Wanita itu mengeluarkan pedang dan memandang kincuan. Mengapa hati pria begitu kotor? Dahi kincuan dipenuhi keringat. Dia merasa mulutnya masih lumayan, tapi dia tidak bisa berkata apa-apa di depan wanita ini. Apalagi dia tidak berani mengatakan apapun. Jika dia terbunuh, dia bahkan tidak punya tempat untuk berdebat. Ayo, serang. Ikuti formasi Yin dan Yang dari sebelumnya. Kincuan menghela nafas lega dan mulai menyerang. Teknik pedangnya jelas, dan hatinya jernih. Yin dan Yang dibagi menjadi Yin dan Yang, dan Yin dan Yang adalah Dao Agung. Segala sesuatu di dunia memiliki Yin dan Yang. Yin dan Yang membentuk empat divisi, empat divisi, lima elemen, tujuh bintang, dan delapan trigram. Formasi Yin dan Yang adalah fondasinya. Formasi semacam ini memanfaatkan waktu, tempat, dan orang yang tepat. Itu juga teknik serangan kombinasi yang brilian. Itu jauh lebih efektif daripada satu tambah satu. Ini adalah kemampuan yang harus dipelajari sekte, keluarga aristokrat, dan dinasti. Beberapa pertempuran melibatkan puluhan ribu orang. Bahkan jika itu adalah pertarungan antara beberapa orang, efek dari formasi tidak dapat diabaikan. Formasi memiliki mata formasi dan posisi utama. Posisi utama adalah yang paling penting. Seluruh formasi diaktifkan oleh orang yang berada di posisi utama. Dengan main dan support, seseorang bisa maju dan mundur dengan bebas. Poin pertama dari formasi adalah langkah-langkahnya. Sebenarnya, itu hanya gerakan. Gerakan kaki dan teknik tubuh tidak berubah, tetapi posisinya diubah. Misalnya, 7 bintang, 8 terigram, dan 9 istana. Kemudian, bagaimana berkoordinasi satu sama lain? Kincuan menyerang dengan wanita itu. Dia memiliki perasaan ketuhanan yang kuat dan dapat berkoordinasi dengan wanita itu dengan sempurna. Terutama seiring berjalannya waktu, dia menjadi semakin akrab dengannya. Seolah-olah itu dicap dalam pikirannya. Wanita itu tiba-tiba berhenti. Dia tiba-tiba merasa sangat manik. Dia tidak suka berkoordinasi dengan baik. Kemudian, dia menatap Kincuan. Kincuan sedikit terkejut dengan tatapannya, Guru. Aku bukan gurumu. Jangan datang lagi setelah hari ini. Setelah wanita itu selesai berbicara, dia melepas formasi dan berkata dengan dingin. Kincuan tercengang, Apa yang saya lakukan salah? Guru, Anda bisa menghukum saya. Kamu tidak melakukan kesalahan apapun. Oke, kamu bisa pergi. Ingat apa yang aku katakan. Jangan datang lagi. Kalau tidak, aku akan mematahkan kakimu. Setelah mengatakan itu, wanita itu naik ke lantai tiga. Kincuan berdiri di sana dengan linglung. Wanita ini berubah-ubah, aneh, dan ganas. Tapi secara keseluruhan, dia memperlakukannya dengan baik. Tapi apa yang bisa dia lakukan sekarang? Dia tidak akan berubah pikiran. Jika Anda mengganggunya, dia akan membunuh Anda. Apakah ini dihitung sebagai diusir? Kincuan menghela nafas dan berjalan keluar dengan sedih. Beberapa hal tidak bisa dipaksakan. Beberapa hal tidak dapat dilakukan sesuai keinginannya. Dia tahu bahwa hari ini akan datang, tetapi ketika itu benar-benar datang, dia masih merasa tidak nyaman. Wanita itu berdiri di jendela dan menyaksikan Kincuan pergi. Dia tampak seperti sedang berjuang. Ketika Kincuan kembali ke sekte luar, dia melihat Big Bear berdiri di sana. Monyet dan anjing gila berdiri di belakang beruang besar. Tubuh Big Bear seperti menara besi. Ketika dia melihat Kincuan, dia menatap Kincuan. Kincuan juga sangat tidak senang. Dia memiliki perut frustrasi yang belum dia curahkan. Dia menatap Big Bear. Nak, kamu punya nyali. Sudah berhari-hari. Hari ini, saatnya untuk menyelesaikan skor. Kincuan memandang monyet. Luka-lukanya telah sembuh. Pada saat ini, dia menatap Kincuan dengan tatapan ganas. Baiklah, bagaimana kamu ingin menyelesaikannya? Kincuan memandang Big Bear dan mencibir. Bagaimana kamu ingin menyelesaikannya? Anda mematahkan salah satu lengan monyet. Bagaimana dengan ini? Patahkan salah satu tanganmu dan salah satu kakimu. Apakah Anda ingin melakukannya sendiri? Atau Anda ingin saya melakukannya? Mulut Big Bear melengkung menjadi senyuman lucu. Itu kejam dan dingin. Kincuan melihat sosok di pavilion sedang minum teh di kejauhan. Orang itu adalah saudara Pei. Jika bukan karena fakta bahwa dia hanya memiliki tiga bintang setengah talenta, dia akan dipermainkan sampai mati oleh mereka. Kincuan tahu bahwa mereka tidak akan membunuhnya karena keberadaan Loge. Saudara Pei ini ingin melihat siapa yang akan membunuh siapa di antara dua murid Zai Singh. Ini juga sesuatu yang membuat Kincuan merasa nyaman. Selama Loge masih hidup, dia akan aman. Maka kamu harus melakukannya sendiri. Kata Kincuan. Hu. Aura kekerasan menyebar dari tubuh Big Bear. Dia menduduki peringkat kelima di antara murid sekte luar. Dia memiliki kemampuan untuk memasuki sekte dalam di masa depan. Pada saat ini, dia sangat marah. Dia diabaikan oleh Kincuan, dipandang rendah. Meskipun dia menduduki peringkat kelima di sekte luar, itu masih merupakan status yang sangat mulia, dan kemanapun dia pergi, akan ada orang yang mencoba menjilatnya. Siapapun yang melihatnya harus memanggilnya kakak beruang, kakak beruang. Bab 109. Beruang besar sangat marah. Dia memelototi Kincuan dengan matanya yang besar dan berkata, baik, baik. Aku ingin melihat seberapa kuat kamu hari ini. Pikirkan, jika kamu kalah, kamu harus menyerahkan halamanmu. Kata Kincuan. Jika kamu memiliki kemampuan, maka datang dan ambillah. Apakah kamu memiliki kemampuan? Mata Big Bear dipenuhi dengan penghinaan. Big Bear adalah ahli transformasi tubuh. Melawan seseorang seperti Kincuan, dia pasti bisa menghancurkannya. Tentu saja, inilah yang dipikirkan Big Bear. Mendengar keributan itu, banyak murid sekte luar keluar. Ketika mereka melihat Big Bear sedang mencari masalah dengan Kincuan, mereka semua keluar. Bagaimanapun, situasi seperti itu jarang terjadi. Salah satunya adalah murid lama peringkat kelima, dan yang lainnya adalah murid baru yang dengan mudah mengalahkan murid luar peringkat kelima belas. Kebanyakan dari mereka berpikir bahwa Big Bear memiliki peluang menang yang tinggi. Lagipula, dia sudah lama berada di peringkat kelima, dan dia sangat stabil dan kuat. Namun, ada juga beberapa orang yang sangat menantikan Kincuan, karena Kincuan dengan mudah mengalahkan anjing gila dan monyet. Monyet menduduki peringkat kelima belas di sekte luar. Semuanya, harap menjadi saksi. Saat aku bertarung dengan Kincuan hari ini, dia mematahkan salah satu lengan monyet. Hari ini, aku akan mematahkan salah satu lengannya dan salah satu kakinya. Beruang besar tertawa. Berapa banyak kaki yang akan kamu patahkan jika kamu kalah? Kincuan bertanya. Aku kalah. Hahaha, kau dengar itu. Dia mengatakan bahwa saya kalah. Bukankah itu lucu? Beruang besar tertawa. Jika kamu kalah, aku akan mematahkan kedua kakimu. Kincuan berkata dengan dingin. Kalahkan aku dulu, baru kita akan bicara. Tubuh besar Big Bear seperti King Kong. Dia mengangkat satu kaki dan menginjak tanah, menyebabkan tanah bergetar. Dengan dia sebagai pusatnya, retakan mulai menyebar ke segala arah seperti jaring laba-laba. Begitu kuatnya, kekuatannya sudah berada di puncak alam Grandmaster tahap kelima, dan dia bisa memasuki tahap ke enam kapan saja. Otot dan janggutnya seperti besi, dan seluruh tubuhnya seperti terbuat dari besi. Sungguh tidak buruk untuk mencapai dunia ini. Banyak murid sekte luar terkejut saat melihat tubuh Big Bear. Tubuh yang begitu kuat membuat banyak pria iri, tetapi ada juga banyak murid wanita yang linglung. Tubuh Big Bear terlihat terlalu kuat, dan ada juga kepalanya. Jika ini adalah murid luar kelima, lalu bagaimana dengan murid keempat, ketiga, kedua, dan misterius pertama? Dikatakan bahwa sang juara telah melampaui tahap ketujuh Grandmaster Martial Dao dan akan memasuki sekte dalam tahun ini untuk menjadi murid sekte dalam yang terhormat. Tubuh fisik Big Bear sangat kuat dan fondasinya sangat stabil. Jika dia bisa memasuki sekte dalam, dia mungkin bisa meningkat lebih jauh. Bang! Big Bear berjalan menuju kincuan selangkah demi selangkah. Aura kekerasan menyebar, dan lingkaran erdki kuning pucat muncul di sekujur tubuhnya. Ini adalah mistik erpelindung Big Bear. Meskipun Big Bear percaya diri, dia masih cukup berhati-hati. Selama dia mengaktifkan bumi misterius, tidak banyak yang bisa menyakitinya. Dia merasa sudah cukup untuk berurusan dengan kincuan. Kali ini, dia akan menghancurkannya. Tinju Penekan Setan Fajra Tinju Big Bear sudah besar, dan sekarang lapisan cahaya kuning muncul di sekitarnya, membuatnya terlihat lebih besar. Aura kekerasan semakin kuat dan kuat. Kincuan sekarang berada di tahap kelima Grandmaster Marsial Dao, dan dia memiliki kekuatan yang mengerikan sebesar 500 ribu pound. Memadamkan Awan Dewa Pelindung Tinju Kuali Emas Harimau Naga Tinju Kincuan dikelilingi oleh cahaya kemasan saat dia meninju. Peng! Suara tumpul yang membuat gigi orang sakit terdengar. Debu beterbangan dari tanah, dan kerikil pecah. Kekuatan ledakan tubuh fisik ini terlalu menakutkan, dan semua orang terpana. Jika itu orang lain, mereka akan langsung terbunuh. Big Bear terkejut karena dia mundur puluhan langkah, sementara Kincuan tidak bergerak sama sekali. Kincuan tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Dia takut akan merepotkan jika dia membunuh Big Bear. Dia tidak menyangka bahwa dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya, dan Big Bear bahkan tidak terluka. Namun, Kincuan dengan cepat mengerti. Fisik lawannya sangat istimewa, dan dia mengolah teknik tempering tubuh. Ranahnya tidak rendah, dan dengan bumi misterius untuk mengimbanginya, dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya, jadi dia menerima pukulannya. Sial, Big Bear benar-benar dipukul mundur. Anak aneh macam apa ini? Apakah anak ini juga seorang praktisi pengerasan tubuh? Tidak, seorang praktisi pengerasan tubuh harus memiliki fisik seperti Big Bear. Ini akan menarik. Jika Kincuan mengalahkan Big Bear, itu akan jadi lelucon. Big Bear pulih setelah beberapa saat, dan matanya dipenuhi keterkejutan. Dia paling bangga dengan tubuh ini, tapi sepertinya dia tidak memiliki banyak keuntungan. Dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya sebelumnya, dan dia juga takut dia akan membunuh Kincuan dalam satu pukulan. Mata orang-orang di bawah menyala. Akan ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton. Fisik Big Bear sangat bagus, dan dia cocok untuk tempering tubuh. Selain itu, dia mengembangkan koper lohan yang tidak rendah. Sejauh ini, dia belum pernah bertemu seseorang dengan usia yang sama yang bisa mengalahkannya dengan kekuatan fisik murni. Kincuan, aku tidak menyangka bahwa bakat dari kelas 3 bintangmu juga bisa mengolah tempering tubuh ke alam ini, tapi hari ini, kamu masih akan kalah. Big Bear tiba-tiba terlihat serius, dan ketika suaranya turun, otot-otot tubuhnya mulai bergerak, dan kemudian seluruh tubuhnya tiba-tiba menjadi satu kaki lebih tinggi. Retak, retak. Suara tulang retak yang padat membuat gigi orang sakit. Tubuh Big Bear tumbuh sekitar 2,5 meter, dan tubuhnya yang lebar dan kekar membuatnya tampak seperti raksasa kecil, lebih seperti kera iblis King Kong yang kejam, dan aura ganasnya membuat hati orang bergetar. Kincuan juga terkejut, beruang besar ini benar-benar tidak sederhana. Tubuh Raja Kong. Pada saat ini, aura Big Bear tiba-tiba naik, dan tiba-tiba auranya melampaui alam saat ini. Alam Grandmaster Agung Seni Beladiri, Alam Kenam. Ini bersifat sementara, dan hanya bisa berlangsung selama seperempat jam, tetapi terkadang kali ini sudah cukup. Fajra Diman menundukkan tinju. Istirahat untukku. Big Bear menyerang lagi, dan kali ini jauh lebih kuat dari sebelumnya. Tinjunya hancur, seolah-olah bisa membelah langit dan bumi, dan tinju besar itu membawa kekuatan 10 ribu kati, menghancurkan. Begitu kejam, begitu kuat. Kincuan tiba-tiba menginjak ke bawah. Banteng ilahi meruntuhkan gunung. Ledakan. Bumi retak, dan retakan menyebar dengan cepat, terutama yang ditujukan pada Big Bear. Dengan cepat melewati kakinya, dan kemudian langsung terbelah. Melintasi langkah dunia. Memadamkan. Tinju kuali emas harimau naga. Naga itu meraung, dan Kincuan meninju, menghadapi tinju Big Bear lagi. Bang. Bang-bang. Kedua belah pihak saling meninju dengan keras, dan debu memenuhi udara. Orang-orang di luar tidak bisa melihat situasi spesifik di dalam. Sungguh pertahanan yang kuat. Kincuan menyadari bahwa pertahanan Big Bear sangat kuat, dan dengan Mystic Earth, dia sebenarnya tidak bisa menghancurkan Big Bear hanya dengan kekuatan fisiknya. Mata Dewa Emas. Kincuan melihat beberapa kekurangan pada tubuh Big Bear. Tinju kuali emas harimau naga. Kincuan meninju lagi, mengibaskan tinju Big Bear, dan kemudian melewati Mystic Earth dan mengenai tubuh Big Bear. Ledakan. Kali ini, tubuh seperti bukit Big Bear langsung runtuh. Paling, paling. Kincuan langsung melangkah maju dan mematahkan kedua kaki Big Bear. Tidak perlu sopan padanya, dia kalah, dan konsekuensinya akan lebih buruk. Dia ingin memberi Big Bear pelajaran yang tak terlupakan, dan juga memberitahu beberapa orang bahwa dia bukanlah seseorang yang tidak kejam. Adapun apa yang akan dilakukan Saudara Pei selanjutnya, Kincuan juga tidak tahu. Dia hanya bisa menggunakan bumi untuk memblokir saat air datang, dan saat tentara datang, gunakan jenderal untuk memblokir. Untungnya, dia telah mempelajari formasi, dan mungkin dia bisa menangani cara Broter Pei. Bab 110. Setelah mengalahkan Big Bear, semua orang tercengang. Baka tiga setengah bintang. Bahkan jika dia tidak bisa pergi jauh di masa depan, itu sudah cukup mengejutkan semua orang. Beberapa orang bahkan mulai curiga bahwa bakat Kincuan adalah tiga setengah bintang. Kincuan meninggalkan rumah kayu dan memasuki halaman Big Bear. Mulai sekarang, tempat ini miliknya. Lima halaman tidak jauh dari satu sama lain. Ada jarak 50 meter antara setiap halaman. Ini mewakili lima murid luar. Kincuan berjalan ke Manor kelima. Itu adalah bangunan dua lantai dan halaman. Fasilitasnya bagus, lingkungannya bagus, dan sangat tenang. Kincuan merapikan dan mulai mengatur formasi di sekitar Manor. Saudara Pei adalah tetua dari Sekte Jiuling, tapi dia bukan salah satu dari delapan tetua. Hanya pemimpin sekte dan delapan tetua yang memiliki kekuatan di Sekte Jiuling. Sesepuh lainnya harus bergantung pada pemimpin sekte dan delapan tetua. Masalah sekte akan dibahas oleh delapan tetua sebelum keputusan dapat dibuat. Minoritas akan mengikuti mayoritas. Kincuan memiliki diagram leluhur dari formasi kuno di benaknya. Apalagi dibongkar. Ini adalah kemampuan dari Golden Divine Eyes. Bahkan wanita di gedung formasi tidak bisa dibandingkan dengan Kincuan dalam hal formasi. Kincuan memutuskan untuk membuat formasi penyihir lima elemen di sekitar halaman. Adapun bahannya, dia menggunakan five elements bis bones dan beberapa spirit seton. Dengan bantuan Golden Divine Eyes, sangat mudah baginya untuk mengendalikan situasi secara keseluruhan. Namun, yang lain tidak memiliki Golden Divine Eyes, jadi sulit bagi mereka untuk secara akurat mengendalikan keseluruhan situasi. Ini akan menyebabkan cacat pada formasi dan membuatnya tidak stabil. Itu bahkan bisa dihancurkan oleh pembudidaya yang kuat. Fisik Kincuan menggandakan kekuatan formasi, menggandakan durasi, dan menggandakan ketahanan formasi terhadap kerusakan. Dalam waktu kurang dari setengah hari, formasi sudah terbentuk. Kincuan pindah ke halaman. Ini adalah tempat amannya. Dia berharap Saudara Pei tidak menjadi gila secepat ini. Dalam keadaan normal, dia tidak akan melakukan itu. Dia pasti akan membuat Loge membunuhnya. Dia akan membiarkan Zai Xing melihat salah satu muridnya membunuh murid lain. Selain itu, murid yang mengkhianati gurunya akan muncul sebagai pemenang. Hanya dengan cara inilah Saudara Pei bisa merasa nyaman. Dengan bakat Loge, Brother Pei percaya bahwa hanya masalah waktu sebelum dia membunuh Kincuan. Dia tidak takut membuang-buang waktu, selama itu bisa membuatnya merasa nyaman. Alkimia Sekarang Kincuan aman untuk saat ini, sudah waktunya dia memikirkan cara untuk meningkatkan kekuatannya. Naga Macan Tutul adalah kartu trufnya, dan dia tidak akan bisa menggunakannya dalam keadaan normal. Juga, Naga Macan Tutul tidak ada di sisinya, dan Kincuan menyuruhnya mencari harta karun di dalam Gunung Sembilan Roh. Jika beruang emas bumi hebat mengandalkan dirinya sendiri untuk menerobos, itu akan memakan waktu. Binatang iblis memiliki umur yang sangat panjang, dan Kincuan berbeda. Dia tidak berhenti menggunakan pil vitalitas murni. Sekarang, yang tersisa hanyalah dorongan terakhir. Apa yang dibuat oleh Kincuan adalah pil bis esens. Semua bahan sudah disiapkan, dan proses pembuatannya sangat lancar. Salah satu segel di Chaos Furnace telah dibuka, dan tidak ada masalah dengan kualitas dan tingkat keberhasilannya. Tiga pil esensi binatang emas seukuran kacang kenari. Mereka bersinar, dan aroma menyegarkan mengelilingi mereka. Pil bis esens hanya bisa digunakan oleh binatang iblis untuk meningkatkan kultivasi mereka dan membantu menerobos. Peningkatan kultivasi dan garis keturunan binatang iblis, dan efek spesifiknya terkait dengan bakat binatang iblis yang menggunakan pil bis esens. Kincuan langsung memberi makan satu ke Great Earth Golden Bear. Kali ini, seharusnya tidak ada masalah untuk menerobos ke alam Marsial Grandmaster. Lingkaran cahaya kemasan menyala, dan beruang emas bumi besar tiba-tiba berdiri. Mengaum. Itu mengeluarkan raungan yang memekakkan telinga. Untungnya, ada formasi lima elemen yang membingungkan di sini, atau eselon atas dari Sekte Jiuling pasti akan datang. Dengan raungan yang memekakkan telinga, hamparan cahaya kemasan hancur, dan beruang emas bumi besar memancarkan cahaya kemasan yang menyilaukan dan aura yang keras. Sesaat kemudian, cahaya kemasan menghilang, dan Kincuan tersenyum puas. Beruang emas bumi hebat telah menerobos, dan garis keturunannya tampaknya telah meningkat sekali lagi. Kekuatannya telah mencapai tahap kedua dari Marsial Grandmaster Realm. Ini bisa dianggap sebagai persiapan yang baik. Beruang emas bumi besar sekarang memiliki panjang lebih dari 6 meter dan tinggi 3 meter. Tubuhnya berwarna emas, dan tampak seperti beruang berlian. Kuat, Kincuan memandang beruang emas bumi besar saat ini dengan sangat puas. Sekarang setelah benar-benar keluar dari tahap awal, garis keturunan beruang emas bumi besar telah diperkuat sekali lagi. Setelah menerobos ke Marsial Grandmaster Realm, Kincuan menyadari bahwa kemampuan Great Earth Golden Bear telah menjadi lebih kuat. Kemampuan Gale sebelumnya menggandakan kecepatannya, tetapi sekarang kecepatannya menjadi 2 kali lipat. Kecepatan adalah kekuatan, dan kecepatan adalah raja. Ini adalah kemampuan yang kuat yang tidak mengkonsumsi stamina apapun. Domain gravitasi juga berlipat ganda. Beruang emas bumi besar dapat mengendalikan kekuatan bumi, dan gravitasi dalam radius 200 meter akan meningkat 2 kali lipat. Beruang dan tuannya tidak akan terpengaruh. Selain itu, kemampuan bawaan Great Earth Golden Bear, Great Earth Golden Armor. Tampaknya tidak banyak membaik, tetapi Kincuan merasa itu seharusnya meningkat sedikit. Setelah menerobos ke Marsial Grandmaster Realm, Great Earth Golden Bear memperoleh kemampuan lain. Lonjakan bumi. Itu bisa mengendalikan kekuatan bumi dan membentuk paku bumi yang tajam di tanah untuk menyerang. Kincuan memandang beruang emas bumi besar. Sekarang orang ini bertarung dengan Big Bear, seharusnya tidak terlalu sulit untuk mengalahkannya. Fisik Kincuan juga akan menggandakan kemampuan Great Earth Golden Bear. Formasi masih merupakan sesuatu yang harus dia pelajari. Ketika saatnya tiba, dia akan dapat bekerja sama dengan binatang iblisnya dan berkomunikasi dengan kesadaran mereka. Formasi Yin Yang Yin yang bahkan lebih baik ketika bekerja dengan orang. Yin dan yang berinteraksi, aray tiga bunga di aray yang terkemuka, aray pemusnahan setan empat simbol. Susunan tiga bunga di keunggulan seseorang. Kincuan mulai mempelajari aray tiga bunga di Ons Prominens yang dipisahkan dari diagram leluhur formasi kuno di lautan kesadarannya. Kincuan telah memilih formasi ini terutama karena dia ingin bekerja sama dengan Dragon Leopard Beast dan Great Earth Golden Bear. Aray tiga bunga di keunggulan satu adalah alam lain di atas formasi Yin Yang Yin Yang. Kincuan menatap Three Flowers At Ons Prominens Array di lautan kesadarannya. Dia menyimpulkan dan menganalisisnya sedikit demi sedikit. Hanya Golden Divine Eyes Kincuan yang memiliki kemampuan seperti itu. Perlahan-lahan, Kincuan tampaknya telah berjalan ke Three Flowers At Ons Prominens Array. Dia terus menggali lebih dalam dan menganalisis. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, Kincuan tiba-tiba terbangun. Dia menyadari bahwa dia masih duduk di halaman. Namun, halamannya sudah tertutup daun-daun yang berguguran, dan cuacanya bahkan berubah menjadi sedikit lebih dingin. Saat itu akhir musim gugur. Kincuan menyadari bahwa dia tidak banyak berubah. Dia bisa menyerapi langit dan bumi dari langit dan bumi, tapi dia sudah lama duduk di sana. Dua atau tiga bulan. Ini disebut memasuki Array. Memasuki Array adalah keadaan impian, tetapi juga berbahaya. Jika dia tinggal terlalu lama, dia tidak akan pernah bangun lagi. Jika bukan karena fisik Kincuan yang kuat, dia mungkin akan lumpuh bahkan jika dia tidak mati. Kincuan berdiri dan berbalik. Dia melihat seseorang berdiri tidak jauh dari sana. Itu dia, dan hanya dia yang bisa masuk. Dia masih mengenakan gaun panjang lantai berwarna merah darah, dan matanya yang jernih dan dingin memancarkan persona yang aneh. Ada jejak aura menggoda di dalam matanya yang dingin, dan matanya yang indah agak panjang dan sipit, memancarkan aura seksi. Namun, dia sangat kuyuh dan kehilangan banyak berat badan. Sosoknya masih anggun, dan temperamennya masih mulia dan sombong. Dia masih tipe wanita cantik yang berbahaya dan menawan. Guru, hati Kincuan menghangat. Dia masih mengkhawatirkannya, jadi dia datang. Itu sudah cukup. Tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Kekhawatiran. Ini adalah keprihatinan. Dia bisa dengan jelas merasakannya dengan hatinya tanpa mengatakannya dengan keras. Kali ini, wanita itu tidak mengatakan bahwa dia tidak bisa memanggil gurunya. Dia hanya menatap Kincuan dengan tenang. Kali ini, dia telah menghabiskan banyak energi untuk masuk ke dalam arai. Kemudian, Kincuan tertegun. Wanita itu justru memeluknya dengan sangat erat. Terima kasih telah menonton!